Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngaji Berjumpa kembali dengan Ghost Room Channel Channel yang mengkaji Al-Quran, Hadis, dan hukum-hukum Islam yang edukatif, solutif, dan memberikan alternatif Dalam kesempatan kali ini Kami Ghost Room Channel akan membahas tentang masalah tatu Ada sebagian dari pemeriksa Ghost Room Channel yang menanyakan tentang masalah tatu Apakah ini mencegah terhadap sahnya wudhu Sehingga juga mencegah terhadap sahnya sholat Kita sekarang akan membahas masalah ini Dengan menukil pendapat ulama tentang masalah tatu ini Tapi sebelum kita membahas tentang masalah Apakah tatu ini bisa menghalangi dari sahnya wudhu Ataupun menjadikan sholat tidak sah Kita akan membahas dulu tentang apa itu arti tatu Tatu adalah sebuah tanda yang dibuat dengan cara memasukkan satu zat pewarna ke dalam kulit Jadi memasukkan zat pewarna ke dalam kulit Zaman dulu tatu ini bisa biasa digunakan oleh suku-suku untuk menandai wilayah Untuk menandai apa namanya Pangkat dia dalam suatu sukunya Bahkan bisa dikatakan sebagai tanda bahwa ini adalah satu orang yang sehat Maka diberi tatu tertentu Wah hasil ada tujuan-tujuan orang itu membuat tatu Caranya membuat tatu adalah dengan menggunakan jarum Yang digunakan untuk memasukkan pigment zat pewarna ke dalam kulit Dan ini pastinya terasa sakit Tapi karena ada tujuan-tujuan yang ingin digapai oleh orang-orang tertentu Supaya mereka ditatu Maka rasa sakit itu kadang tidak diindahkan Inilah salah satu apa namanya definisi daripada tatu Yaitu membuat gambar Dengan cara memasukkan pigment zat pewarna ke dalam kulit Sehingga nanti akan terbentuk gambar-gambar tertentu di kulit tersebut Sebelum kita membahas lebih jauh Sebenarnya bagaimana sih hukum membuat tatu ini Mentatu tubuh Mentatu tubuh seperti yang sudah kita ketahui Hukum awalnya kayak apa sih Hukum awalnya jelas Dalam hadis yang diriwatkan oleh al-imam al-Bukhari Dan juga imam muslim Hadisnya mutafak alaih Rasulullah s.a.w. bersabda La'anallah al-washimati wal-mustawshimati Allah melaknat Orang-orang yang mentatu Dan juga yang minta ditatu Jadi yang mentatu dilaknat oleh Allah Ta'ala Yang minta ditatu juga dilaknat oleh Allah Ta'ala Yang mentatu ini adalah orang yang punya pekerjaan mentatu Yang minta tatu adalah konsumennya Langganannya yang minta jasa untuk ditatu Ini semuanya dilaknat Artinya para hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Arti dilaknat oleh para ulama diartikan bahwa Menunjukkan mentatu ini adalah dosa besar Karena salah satu tanda dosa itu besar Kalau pelakunya dilaknat oleh Allah Ta'ala Maka mentatu ini sebenarnya tidak diperbolehkan Hukumnya haram Hukumnya tidak diperbolehkan Sekarang yang jadi pertanyaan adalah Kalau ada orang terlanjur mentatu Tubuhnya ditatu dengan tatu yang banyak atau sedikit Baik itu di anggota wudhu atau tidak di anggota wudhu Kalau ada orang terlanjur mentatu Apakah dia wajib untuk menghilangkan tatunya Atau dia tidak wajib untuk menghilangkan tatunya Untuk menjawab pertanyaan ini Kita akan membacakan Satu ibarat yang ada dalam kitab khasiyah Fatuhul Jawad Katanya Imam Hussein Ar-Rashidi Di situ beliau memerinci Apakah tatu yang terlanjur di gambar Itu wajib dihilangkan atau tidak Di sini akan saya bacakan Ada pada khasiyah Fatuhul Jawad Ada pada halaman 28 Beliau mengatakan begini Artinya begini Kesimpulannya Kalau dia saat membuat tatu itu adalah orang yang mukalaf Berarti bukan orang gila Berarti bukan juga orang masih anak-anak Berarti juga bukan orang kafir Kalau kafir kan bukan mukalaf Kalau yang melakukan ini adalah orang mukalaf Adalah orang mukalaf Dengan pilihan sendiri Tidak dipaksa Dan dia ngerti kalau mentatu itu adalah haram Dia melakukan tatu tidak karena ada hajat kebutuhan Hajat yang dimaksud ini adalah seperti untuk mengobati Dan dia mampu untuk menghilangkannya Maka wajib tatu itu dihilangkan Jadi Kalau yang melakukan tatu ini adalah Orang yang mukalaf Balik Berakal Itu mukalaf namanya Islam balik berakal Pilihan sendiri Dia tidak dipaksa Dia secara sadar Tanpa ada yang maksa Melakukan tatu Nomor tiga Dia ngerti kalau tatu itu haram Kalau gak ngerti beda lagi Nomor empat Dia mentatu itu Tidak ada hajat Cuma ya biar indah saja Biar apa Gaya atau apa Tidak ada hajat secara medis Dia melakukan tatu itu Nomor lima Dan dia mampu menghilangkan tatu itu Maka menghilangkan tatu hukumnya wajib Tapi Kebalikannya Jika saat Dia melakukan tatu itu Masih dalam kondisi Kecil Belum balik Tidak mukalaf Misalnya orang kafir Anak-anak Orang gila Atau dia melakukan tatu itu Karena dipaksa oleh orang Dia tidak punya pilihan sendiri Dipaksa ditatu Dipegangi Ditatu oleh temannya Atau dia gak ngerti Kalau mentatu itu Hukumnya haram Jadi saat dia mentatu Sudah dewasa sebenarnya Tapi dia gak ngerti Kalau tatu itu hukumnya haram Dia gak paham Kalau tatu itu hukumnya haram Ya Gak ngerti Dia mentatu Karena gak ngerti Tatu itu haram Atau dia melakukannya Karena ada hajat kebutuhan Apa hajatnya Dia sakit Kata dokter Misalnya Wah ini harus ditatu kau Supaya penyakitnya Tidak bertambah parah Atau supaya meminimalisir penyakitnya Nomor 5 Dia khawatir Kalau tatu dihilangkan Khawatir ada Mahdurut tayammum Hal-hal yang Dihawatirkan tayammum Artinya Ketika dia Melakukan penghilangan Tatu ini Dihawatirkan Menimbulkan sakit Yang Bisa memperbolehkan tayammum Maka orang yang Melakukan ini Tidak wajib menghilangkan Tatu Jadi kalau Tatu Dilakukan saat Dia masih kecil Maka tidak wajib Dihilangkan Begitu juga Kalau dia mentatu Dalam kondisi Terpaksa Dipaksa oleh orang Maka dia tidak wajib Menghilangkan tatunya Juga kalau dia Saat mentatu Tidak ngerti Bahwa mentatu itu Hukumnya haram Maka dia tidak wajib Untuk menghilangkan Tatunya Begitu juga Kalau dia mentatu Karena ada tujuan Ada hajat Kebutuhan Karena hukum itu Kebutuhan medis Maka dia tidak wajib Menghilangkan tatunya Setelah dia bertobat Ya Atau Dia sebenarnya Melakukannya ini Dalam kondisi Mukalaf Tidak terpaksa Juga ngerti Kalau itu haram Tapi Kalau tatunya Dihilangkan Dihawatirkan Mahduru tayammum Nanti menimbulkan sakit Yang sakit itu Memperbolehkan dia tayammum Maka dalam kondisi Semacam ini Tatu tidak wajib Dihilangkan Wa illa bi'anfa'alahu Fisigori Au fa'alahu Mukrohan Au jahilan Bittahrim Au lihajatin Au Khofa min izalatihi Mahduru tayammumin Di sini Au khofa min izalatihi Mahduru tayammumin Fala talzamhu Izalatuh Hasyafatul Jawat Halaman 28 Itulah berkaitan dengan Apakah tatu Wajib dihilangkan Apa tidak Kalau belum paham Nanti bisa dibaca lagi Disimak lagi Penjelasan ini Berulang-ulang Videonya Distel ulang-ulang Didengarkan berulang-ulang Itu berkaitan dengan Apakah tatu Wajib dihilangkan Apa tidak Sekarang yang jadi pertanyaan terakhir Adakah Adakah Apakah tatu itu Bisa Membatalkan sholat Artinya Bisa menjadikan sholat Tidak sah Wuduhnya juga tidak sah Jawabannya Tatu ini Berada di dalam kulit Karena berada di dalam kulit Maka tatu Tidak menghalangi Sahnya wuduh Walaupun tatu Berada di angkota wuduh Ini sama dengan Keterangan yang ada Dalam kitab Mu'in Bahwa awal sendiri Bahwa ketika ada orang Kakinya terkena duri Ternyata Pangkal duri Masih kelihatan Maka durinya harus Dicabut Supaya wuduhnya sah Tapi kalau durinya Sudah masuk Dan ketutup kulit Maka Walaupun durinya Tidak dicabut Wuduhnya tetap sah Karena apa Sekarang duri Sudah ada di dalam kulit Sudah ada di dalam Tidak dihukumi Luar lagi Sama dengan tatu Tatu ada di dalam kulit Maka dihukumi Benda yang ada di dalam kulit Sehingga tidak bisa Menghalangi air Masuk ke dalam kulit Apakah tatu ini Bisa menghalangi Sahnya sholat Jawabannya Tidak menghalangi Sahnya sholat Artinya orang yang bertatu Sholatnya tetap sah Sholatnya tetap sah Entah dia wajib Menghilangkan tatunya Apa tidak Seperti perincian Yang awal tadi Kalau orang yang bertatu Kalau orang yang bertatu melakukan sholat Sholatnya tetap sah Wuduhnya tetap sah Ini seperti fatwanya As-Syeh Ismail Usman Al-Yamani Dalam kitab Kuratul Ain Halaman 43 Beliau ditanya Beliau ditanya Mandinya tetap sah Mandinya tetap sah Sholatnya tetap sah Jawabannya beliau Ilam yu'addi ila dororin Ya kan Kata beliau Benar Sah hudunya Mandinya sah Tapi dia berdosa Karena dia berdosa Maka dia wajib Menyesal Karena telah mentatu tubuhnya Dan wajib dihilangi Wajib dihilangi Itu catannya seperti tadi Kalau tidak ada bahaya Kalau ada bahaya Yang sampai menjadikan Dia diperbolehkan tayamum Maka tidak wajib Untuk menghilangkan tatu Mandinya sah Wudunya juga sah Kata beliau Tatu tidak mencegah sahnya wudu Tidak mencegah sahnya mandi Karena tatu ada di dalam kulit Dan sholat Bersama tatu Hukumnya tetap sah Ini fatwa beliau Silahkan dilihat dalam kitab Quranul Ain Halaman 43 Inilah hukum berkaitan dengan tatu Silahkan teman-teman kita Yang masih punya tatu Walaupun bertatu Silahkan sholat Jangan sampai tatunya menghalangi Untuk sholat Jangan sampai tatunya menghalangi Untuk hadir di majelis ilmu Jangan sampai tatunya menghalangi Untuk kita mendekat Kepada para ulama Kepada para habai Kepada para kiai Ini yang bisa kita sampaikan Tatu jalangan menghalangi kita Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam ngaji Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!